Oke, saya mau ke Bu Lely dulu. Bapak nih, Bu Lely kalau misalkan ibu melihat, ya kan tadi pertanyaan saya hampir sama sih ke Mas Adi. Kira-kira kalau melihat dari apa yang saat ini ada konsep dari PSI sendiri dari awal sampai sekarang kemudian ada Bro Kaisang sekarang menjadi nakoda dari PSI. Kalau Bu Lely melihat dari sisi komunikasi politik, ini akan finish di mana, Bu? Akankah bisa masuk ke Senayan, ataukah nanti akan juga menjadi satu hal bergening politik untuk mengubah konsentrasi politik dalam capres-capresan sejauh itu atau sampai mana? Jadi gini ya, ada empat media komunikasi politik. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, interpersonal. Yang ketiga, media masa atau media sosial. Yang keempat, kelompok kepentingan. Menurut saya, secara organisasi, PSI sudah membangun upaya ya bagaimana menguatkan organisasinya. Termasuk dengan menentukan peralihan kepemimpinannya yang diberikan kepada orang yang mau tidak mau, harus kita akui punya relasi patron klien dengan Pak Jokowi. Karena dia anaknya Pak Jokowi. Jadi simuasi mutualis secara organisasi itu sudah dilakukan. Dan ini adalah itiar politik yang dilakukan PSI. Sejak awal, saya memberi rasa optimis ya pada teman-teman PSI, karena kebetulan juga sebelum ada Mas Dede, saya juga ketemu dengan beberapa penggawanya PSI dalam diberbagai media. Saya juga menarik berbagai argumentasi yang mereka kemukakan tentang bagaimana membangun Indonesia dari visi kekemudaan gitu loh. Dari visi anak-anak muda. Dan itu cukup relevan. Kita lihat di DKI misalnya. Bagaimana terobosan yang mereka lakukan. Mereka kan tembus di DKI ya, tapi memang belum tembus kesenayan. Bagaimana terobosan yang dilakukan oleh mereka, misalnya membidik berbagai argumentasi yang dilakukan para penguasa yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat. Nah ini juga bagian yang menarik yang dilakukan oleh PSI. Berani mereka itu. Yuh anak mudanya muncul. Ini tidak adil, maka ini harus kita lakukan. Yang pertama, berarti dari media komunikasi politik yang pertama sudah mereka lakukan. Yang kedua, media interpersonal. Tadi saya agak tergelitik nih dengan penjelasan Uda Dede, Uda ya sekarang, Uda Dede tentang bagaimana misalnya di antara mereka lagi lagi enggak mood gitu, lagi kesepian, tiba-tiba datang Prabowo dan beberapa komponennya. Itu membuat mereka seperti menerima uluran tangan untuk berkomunikasi politik. Saya kira ke depan dengan hadirnya KSR, mereka punya kemampuan komunikasi interpersonal yang jauh lebih luas. Bukan hanya ke PDIP, karena mau tidak mau, KSR ini anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu relaksinya dengan berbagai partai politik, kita sudah tahu ya. Jadi ini sebenarnya yang simbiosis mutualis yang saya maksudkan, bahwa dengan KSR yang ada di sana, secara komunikasi interpersonal, mereka bisa melakukan itu, terobosan-terobosan yang dilakukan. Yang ketiga, Mbak Pani tadi sudah menerobos berbagai argumentasi yang muncul di media sosial terutama. Jangan lupa, media mainstream juga tetap digunakan, seperti yang sekarang ini hadir, bagaimana Dede mengkomplementkan berbagai kategori yang muncul, tuduhan, dan seterusnya. Ini bagian dari upaya bagaimana media komunikasi politik digunakan oleh PSI. Dan yang keempat, tentu kelompok pentingan ya. Saya agak kurang setuju dengan Mas Hadi tadi, misalnya, bahwa ini adalah salah satu upaya, terutama KSR, memperlihatkan betapa tidak satu katanya dalam keluarga mereka. Biasa saja, menurut saya itu, dalam satu keluarga itu ada berbagai partai politik, apalagi Pak Jokowi yang punya jejaring begitu luas. Bahkan nanti mungkin anaknya yang perempuan bisa masuk partai politik ke lain. Dan itu biasa saja, bukan dalam arti ini sebuah penolakan terhadap komponen yang sudah ada pada dalam dirinya. Ini tidak, menurut saya. Jadi, teruslah bergerak buat PSI, apalagi sekarang ada Kaisang. Ini support dari saya sebagai orang yang menjadi dosen komunikasi politik selama 33 tahun, saya membaca benar ini. Bagaimana gerak arah politik, bukan seperti yang Pak Jokowi katakan ya. Termasuk kalimat terakhir Pak Jokowi ketika pidato. Saya bahkan tahu dari intelijen ke mana gerak partai politik. Ini adalah salah satu bukti. Gerak PSI yang merengkuh Kaisang. Keren menurut saya. Jadi, abaikanlah semua argumentasi yang tidak melihat bagaimana wacana yang dibangun oleh PSI dengan menggunakan berbagai media komunikasi politik tadi. Saya kira itu. Dan tidak ada hal yang menunjukkan pecah kongsinya dengan PDIP Pak Jokowi itu, terutama dengan Bumega. Terima kasih telah menonton!